Intoleransi gluten adalah gambar pencernaan yang terjadi karena tubuh tidak mampu mencerna gluten. Gluten yang tidak dapat dicerna kemudian justru memicu tubuh bereaksi negatif. Beberapa kejala intoleransi gluten yang umum dapat meliputi diare atau sembelit, parut kembung, mua dan muntah, dan bahkan sakit kepala. Lalu bagaimana cara mengatasi intoleransi gluten agar kejalanya tidak kambung di pulang kali? Cara mengatasi intoleransi gluten Orang yang mengalami kondisi ini tidak pasti kesulitan menyerap nutrisi lain dari makanan. Intoleransi gluten juga tidak berisiko menimbulkan komplikasi serius seperti cedera usus. Meski begitu, gejala yang diakibatkannya tentu dapat mengganggu aktivitas sehari-hari jika terus didiakan. Nah, cara mengatasi gejala intoleransi gluten yang paling mudah adalah menghindari asupan gluten dari makanan. Gluten itu sendiri adalah jenis protein yang terkandung dalam gandung. Namun kadang memang sulit untuk benar-benar menghindari gandung karena sumber pangan ini kaki kolam menjadi berbagai macam sajian. Beberapa contoh makanan kolam gandung adalah mie dan pasta, kek, dan kue kering, sereal gandung, hingga berbagai jenis roti dan pastry. Berikut adalah beberapa cara mengobati intoleransi gluten yang mungkin bisa Anda perhatikan mulai sekarang. Konsultasi ke dokter Apabila Anda cerita untuk melawan perhatian gluten karena mengalami gejala-gejala yang suka makan produk gandung, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter. Setelah memeriksa kondisi fisik dari wayat kesehatan Anda, dokter umumnya akan menunjukkan Anda mulai membatasi atau mengurangi asupan gluten untuk sementara. Biasanya sekitar sebulan atau lebih dari tiga bulan. Selama ini, cobalah kurangi makanan berkrutan sedikit demi sedikit dan perhatikan kondisi tubuh Anda. Jika sudah lewat dari jangka waktu itu, dokter biasanya akan meminta Anda kembali mengonsumsi gluten seperti biasa untuk mematau perkembangan kondisinya. Jika gejala terlihat membaik atau bahkan hilang selama puasa pantangan, tapi muncul lagi setelahnya, dokter dapat meresmikan diagnoses Anda sebagai intoleransi gluten. Hindari gluten Setelah dokter memastikan kondisi Anda, dokter akan menganjurkan Anda menghindari asupan makanan tertentu sebagai cara mengatasi gejala intoleransi gluten. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, gandum dan produk gandum adalah makanan pemicu utamanya. Namun, beberapa makanan lain, utama yang olahan pabrik, dapat ditambahkan gluten sama proses pembuatannya. Sebagai cara mengatasi intoleransi gluten, ini adalah beberapa daftar makanan lain yang harus dihindari. Serea, saus kecap atau saus lain yang terbuat dari kacang pedelai, bir, bisku, barley, granola. Maka, rejak-rejak di dulu label komposisi gandula mengisi makanan yang terdarah dalam kematan produknya. Selain itu, Anda juga harus membebani dengan makanan-makanan segar yang sehat, karena sebagian besar sumber makanan asli bebas gluten, mengonsumsi vitamin dan suplomen dari dokter. Intoleransi gluten mengharuskan Anda menghindari makanan mengandung gluten. Itu kenapa Anda cenderung beresiko kekurangan aset dan risiko penting dari makanan. Menurut beberapa penelitian, para orang yang harus menghindari gluten, tempat kekurangan vitamin B enang dan puan. Vitamin B padang penting untuk membantu tubuh melalui infeksi, tempatan kekuji sarang, dan membawa oksigen ke seluruh tubuh Anda. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih.